Halo guys, masih di channel kita AD Review. Nah kali ini kita akan bahas iPhone 7 Japan dari Batam nih. Tapi sebelum masuk ke HP-nya, saya rekomendasikan dulu 2 aksesoris yang pas banget sama HP ini. Ini ada wireless earphone BH005 dari Cutek. Dan kenapa wireless earphone? Karena iPhone 7 nggak punya port 3,5mm ya. Dari boxnya ini terlihat earphone premium nih. Di dalamnya ada buku panduan, kabel data, dan juga earbud. Untuk earphone-nya bahannya karet dan kerasa lembut nih. Untuk bentuknya sporty banget. Di sini ada port microUSB, tombol volume, dan tombol multifungsi. Cara pairing-nya cukup tekan dan tahan tombol multifungsi ini. Dan bisa kita langsung koneksikan ke iPhone. Untuk kualitas suaranya dengan harga 20 dolar, ini keren banget loh. Detailnya kerasa dan bassnya kenceng. Untuk dengerin musik, kerasa mantep banget ya. Dan bisa bertahan sampai 8 jam. Fit detailing-nya juga enak ya. Jadi nggak perlu khawatir jatuh walaupun Anda lari-lari. Aksesoris selanjutnya masih dari Cutek dan ini adalah wireless charger. Loh, emang iPhone 7 bisa wireless charging? Nggak sih. Cuman kita bisa tambah wireless charging receiver. 50 ribuan aja. Selanjutnya kita bisa colokan ya. Dan kita bisa pasang case biar iPhone kita tetap kelihatan keren. Saat standby, lampu indikator wireless charger ini berwarna biru dan akan berwarna hijau saat proses charging. Dan kerennya, ini juga support fast wireless charging untuk perangkat seperti Samsung Galaxy Note 8. Dan kenapa wireless charger Cutek? Karena ini bentuknya modern guys. Nggak kayak bawaan Samsung yang bentuknya bulat kayak gini. Kedua aksesoris keren ini bisa Anda dapatkan di link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Nah, lanjut ke HP-nya sendiri. iPhone 7 ini desainnya masih mirip sama iPhone 6 atau 6s. Cukup mungil, tapi membuatnya nyaman untuk digenggam dengan satu tangan. Untuk bagian belakang, menggunakan bahan metal. Keren sih. Tapi pengalaman saya, bahan ini membuatnya jadi gampang lecet. So, kalau beli iPhone sih, saya saranin pakai case lah. Walaupun yang murahan gini. Memang sih nggak keren, tapi seenggaknya jadi terlindungi. Lanjut ke display. Ini yang saya heran nih. Kenapa Apple masih memberikan resolusi 750x1334 pixel? Untuk HP flagship yang harga barunya, iPhone 7256GB ini sekarang masih di atas 10 juta. Memang nggak jelek, cuman kalau dibandingin sama layar Samsung yang udah Super AMOLED dan resolusinya udah 2K, itu kerasa cupu aja gitu ya. Nah, cuman kerennya nih, ada 3D TOS nih. Yang bisa dibilang, ini fitur eksklusif di iPhone karena jarang banget ada di HP Android. Untuk OS-nya nggak usah ditanya lah. iPhone 7 ini pasti masih dapat update sampai minimal 3 tahun ke depan. Untuk jeroannya, ini menggunakan prosesor Apple A10 Quad-Core dengan RAM 2GB. Terlihat cupu memang, tapi performanya beuh. Ketika dipakai, nggak ada yang namanya lag. Bahkan ketika saya bandingkan dengan Galaxy Note 8 dengan RAM 6GB, masih kerasa cepat iPhone 7 loh. Ini buktinya ya. Tuh, kan lebih cepat. Skor Antutu-nya aja nggak selisih jauh. So, untuk performa gaming dan harian, iPhone 7 masih mantap banget. Untuk baterainya, kapasitasnya cuma 1960 mAh coy. Tapi nggak terlalu boros kok. Ya, cukup lah. Charge pagi sampai sore hari. Untuk kamera, menggunakan resolusi 12MP belakang dan 7MP di bagian depan. Hasil kameranya masih cukup mumpuni loh. Berikut saya berikan contoh hasil jepretan dari iPhone 7 ini. Terima kasih telah menonton! So, gimana nih? Menurut Anda, iPhone 7 ini layak nggak untuk dimiliki? Menurut saya sih sangat layak banget ya. Apalagi ini saya cuma menang giveaway. Jadi bisa merasakan HP keren ini secara gratis. Tapi kalau Anda ingin beli di Batam, secondnya harganya sekarang sekitar 5-6 jutaan aja. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Oke deh, sekian dulu review singkat dari saya Ade. Dan sampai jumpa di next video. Bye!